Ya, Pemirsa Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, selasa pagi resmi pelantik Samsul Ridwan sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi. Samsul Ridwan menggantikan Zainul Arfan dalam pergantian antarwaktu atau PAW setelah terbelit korupsi suap RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi menggelar paripurna dalam rangka pelantikan Samsul Ridwan sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi sisa masa bakti 2019-2024, selasa pagi 26 Oktober 2021 di Gedung Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu dilantik menggantikan Zainul Arfan yang kini berstatus tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pengambilan sumpah janji jabatan PAW itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, dengan disaksikan Gubernur Jambi Al-Haris, Unsur Forkopimda, serta para Kepala OPD di lingkup Pemprov Jambi. Edi Purwanto mengatakan bahwa terhitung usai dilantik, Samsul Ridwan resmi sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi. PAW anggota Dewan asal Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu dilakukan untuk mengisi kekosongan tempat yang ditinggal Zainul Arfan yang tersandung masalah hukum. Edi juga mengharapkan Samsul bisa bekerja maksimal memperjuangkan aspirasi rakyat. Sementara Samsul Ridwan sendiri merupakan caleg dengan suara terbanyak dari daerah pemilihan Sarolangun Merangin di bawah Zainul Arfan. Samsul sendiri dikenal sebagai tokoh masyarakat di Kabupaten Sarolangun, di mana dirinya kini juga menjabat Ketua MPJ Pemuda Pancasila Kabupaten Sarolangun dan juga memimpin Gapek Sindo, serta telah mengundurkan diri sebagai Ketua Koni Sarolangun yang telah dua periode didudukinya. Samsul mengatakan lantaran dirinya berasal dari Dapil Sarolangun Merangin yang paling penting adalah memperjuangkan infrastruktur dan dirinya akan bersinergi dengan teman-teman atau Dapil terdahulu. Ia menyebut belum tahu akan duduk di komisi atau bidang mana di Daewan dan nantinya akan diserahkan pada mekanisme fraksi PDIP. Ya alhamdulillah sesuai dengan rencana dari proses yang kemarin sudah diurus, hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, sama-sama bersaksiannya. Di komisi berapa kita berapa? Hari ini kita belum tahu, karena apa-apa kita serahkan sama mekanisme fraksi. Karena ada rapat lagi Bang ya? Ya, ada fraksi.